Seorang ibu-ibu di kota Makassar, Sulawesi Selatan membawa parang untuk mengusir penagih hutang yang datang ke rumahnya. Sementara itu seorang wanita menangis dan menolak sepeda motornya diangkut petugas suku dinas perhubungan DKI Jakarta. Aksi seorang emak-emak marah-marah kepada penagih hutang sambil membawa parang ini viral di media sosial. Nampak ia begitu emosi hingga menghardik anaknya yang hendak mengambil parang dari tangannya. Setelah videonya viral, Jumat siang aparat kepolisian mendatangi lokasi kejadian. Sang ibu mengaku naik pitam lantaran penagih hutang sudah datang dua kali ke rumahnya. Padahal ibu itu masih belum mendapatkan uang dan ada keluarganya yang sedang sakit. Wanita itu juga mengaku parang hanya untuk menakut-nakuti si penagih hutang dan tidak berniat untuk melakukan pengancaman. Kasih Humas Flores Tabes Makassar, AKP Wahid mengatakan, sang ibu sudah diminta membuat surat pernyataan tidak akan memulangi lagi perbuatannya itu. Sementara itu, seorang wanita menangis saat menolak sepeda motor yang dikendarainya diangkut petugas suku Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Jumat siang. Mencoba menghindar dari tangkapan petugas, wanita ini sempat meminta izin untuk menelepon ayahnya. Ia pun kemudian mengaku meminjam gendaraan hanya untuk mengambil barang pesanan. Meski petugas telah menjelaskan pelanggarannya, wanita ini memohon untuk dibebaskan dengan terus menangis. Usai diimbau, ia akhirnya bersedia menyerahkan sepeda motornya untuk diangkut ke atas truk. Tim Liputan CNN Indonesia